Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kitab al-hikam al-atawiyyah karya Imam Ahmad Ibn Atayla Sakandari rahimahullahu ta'ala pada hikmah yang ke-13 Imam Ibn Atayla Sakandari berkata keifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih pada hikmah ini Imam Ahmad Ibn Atayla Sakandari mengajak kita untuk bagaimana berzuhud yang artinya bagaimana hati itu bisa terang jika gambar-gambar dunia adalah tercetak pada kaca hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata izhad fi dunia yuhibbukallah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zuhudlah kalian terhadap dunia maka nisaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia maka nisaya mereka akan mencintaimu zuhud adalah tempatnya di hati bukan di tangan tatkala seorang yang tidak memiliki harta apapun akan tetapi senantiasa hatinya berkecimpung memikirkan harta maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang zahid sekali lagi zuhud itu adalah tempatnya di hati makanya Nabi mengatakan di dalam doanya Allahumma ja'alid dunia tidak jadi masalah kalau kita menjadi seorang yang kaya tapi tolong jangan jadikan kekayaan itu di hati kita karena apa agar hati kita senantiasa menjadi hati yang bersih sehingga Allah cinta kepada kita karena di hati kita tidak ada dunia sama sekali begitu pula tatkala seorang zuhud terhadap segala sesuatu yang telah orang lain miliki maka senantiasa orang juga akan mencintainya tak bisa dibayangkan kalau misalkan saya melihat Fulan memiliki HP memiliki mobil yang mewah kemudian saya berkeinginan untuk melibihi apa yang Fulan miliki kita tahu bahwasannya Fulan ini adalah seorang yang iri tatkala saya memiliki apa yang lebih dari Fulan maka kira-kira Fulan ini akan lebih mencintai saya atau menjauhi bahkan memusuhi saya sudah barang tentu minimal Fulan ini akan benci kepada saya karena apa dia bisa menyaingi diriku begitu pula ketika kehidupan sehari-hari di masyarakat misalkan kalau ada seorang ibu-ibu ketika melihat tetangganya beli televisi misalkan atau membeli parabola atau membeli motor atau membeli mobil kemudian ibu tersebut senantiasa menyainginya kira-kira apa yang akan terjadi yang akan terjadi adalah keduanya akan tidak menjadi rukun berbeda kalau misalkan silahkan yang mau beli televisi silahkan yang mau beli parabola silahkan yang mau beli mobil akan tetapi saya kalau memang belum bisa tidak saya beli dan tidak ada dalam hati saya makani saya orang-orang akan mencintai saya itu artinya ini sudah menjadi tabiat atau menjadi watak seseorang yaitu cinta kepada orang yang yang tidak suka menyaingi orang lain nah ini adalah merupakan pentingnya berzuhud imam ibn adha'illah kemudian melanjutkan hikmahnya bagaimana mungkin dia mengharapkan untuk memahami rahasia rahasia Allah SWT sedangkan dirinya belum bertobat dari dosa-dosanya pada hikmah ini imam ibn adha'illah mengajak kita untuk bertobat kepada Allah SWT sehingga dengan bertobat kepada Allah SWT kita bisa memahami rahasia rahasia Allah SWT yang ada pada alam semesta dan yang ada pada apa yang kita lihat apa yang kita saksikan dan apa yang kita laksanakan bertobat bertobat kepada Allah SWT dengan beristighfar kepadanya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro maka memintalah ampun kepada Allah SWT karena sesungguhnya innahu kana ghaffaro Allah SWT adalah merupakan zat yang maha pengampun senantiasa beristighfar kepada Allah SWT yang disertai dengan takwa di dalam Al-Quran Allah berfirman wattakulloha wa yuallimukumullah tatkala kita sudah beristighfar kepada Allah SWT kemudian menghiasi hati ini dengan takwa maka wattakulloha wa yuallimukumullah Allah akan mengajarkan terhadap segala sesuatu kepada kita akan mengajarkan kita bagaimana ma'rifat kepada Allah SWT setelah kita bertakwa kepadanya wattakulloh wa yuallimukumullah sebagaimana di dalam hikmah sebagian ulama mengatakan man amila bima alim aw rosahullahu ilma malam ya'alam barang siapa yang mengamalkan terhadap apa yang ia ketahui maka Allah akan memberikannya ilmu yang belum ia ketahui ini adalah merupakan ilmu ladunni yaitu sumbernya dari Allah SWT secara langsung dengan apa dengan takwa serta mengamalkan apa yang telah kita kita ketahui semoga Allah SWT menjadikan hati kita senantiasa zuhud terhadap dunia menjadikan kita senantiasa bisa menuju kepada Allah SWT dan sampai kepadanya dan senantiasa hati kita bisa hudur terhadap kehadirat Allah SWT serta Allah mengampuni dosa-dosa kita semua أقول قولi هذا وأستغفر Allah لي ولكم والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته selamat menikmati